Dan kita lanjutkan dialog kita malam hari dan akan membahas bersama Pak IGK Manila, mantan manajer tim Nas Indonesia yang sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Manila. Selamat malam Mas Aryo. Dan ada satu lagi tamu saya melalui sambungan Zoom, ada Mas Timi Setiawan, Security Officer FIFA. Selamat malam Mas Timi. Selamat malam. Saya ke Pak Manila dulu Mas Timi. Iya, silahkan. Pak Manila, sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di sepak bola, mempersembahkan emas untuk Indonesia di tahun 1991 di SEA Games Manila, Bapak melihat kanjuruhan ini, apa yang sebenarnya menjadi esensi dasar sehingga kita harus kehilangan ratusan nyawa di Stadion Kanjuruhan, Pak? Ya, pertama tentu kita sedih ya. Kita berkabung, kita bukan juara dunia dalam prestasi, tapi prestasi nomor satu di dunia dalam jumlah korban. Itu sangat disayangkan. Lebih disayangkan lagi, apakah AFC atau FIFA akan mengambil tindakan men-scor kita, men-dem kita, saya tidak tahu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Seandainya itu pun terjadi, ya, korban berikutnya. Padahal prestasi lagi naik-naikin nih, Pak. Euforia masyarakat lagi bangkit lagi. Lagi-bagus, lagi-bagus. Tiba-tiba ada peristiwa seperti ini. Seperti dikatakan oleh Mas Tario itu, saya kan mulai manajer itu PSAD, PSABRI, Bandung Raya, Persija Jakarta, terakhir tim nasional. Selain terjadi keributan antar supporter, di angkatan juga sama. Tapi bisa diatasi, dan saya melihat, nonton ya, saya tidak di lapangan, saya nonton di televisi, bahwa pertandingan 2x45 itu berjalan bagus. Pasit tengah, ya, ada yang melanggar dan sebagainya. Tapi tidak ada perlakuan yang berlebihan, gitu. Hakim Garis juga bagus. Pengawas pertandingan. Sampai 2x45 menit saya lihat bagus. Tetapi, media sudah juga memuat ya, bahwa Arema ini, 23 tahun, tidak pernah kalah di kandangnya. Tidak pernah kalah. Kita dengarkan aja lagunya, Aremenia, ya. Kita harus menang, kita harus menang. Kalau tidak menang, kita tidak pulang. Kalau tidak apa, kita perlu di lapangan tidur, dan kita mati di lapangan. Itu lagu dia. Semangat, ya. Dan, sebenarnya, pengalaman saya melihat pertandingan ini, ada beberapa, banyak pertandingan. Tapi, kita mesti waspada. Persebaya dengan boneknya, Arema dengan Armenianya, kemudian Pesip dengan Bebotohnya, Viking, kemudian Jakmania dengan Persijanya. Ini mesti diantisipasi. Tapi, waktu di Malang ini, bonek tidak ada yang nonton. Dan, saya sudah pastikan, karena saya punya teman-teman, ya, masih peril, ya, masih gimana. Oh, tidak, Pak. Bonek tidak akan menonton. Artinya, tidak ada. Potensi untuk kerusannya tidak ada, Pak. Memang selalu itu. Bonek di Surabaya sama Aremenia ribut. Bonek sekarang ini, mereka sadar itu, tidak main. Apalagi, misalnya, Bebotoh dengan Jakmania. Itu mesti harus diwaspadai. Artinya apa? Dalam sepak bola ini, kan ada PANPEL. Panitia pelaksana. Tetapi, soal teknis pertandingan, itu memang sudah dari PSSI. Sudah baku itu. Ada PP, ada Infektor Pertandingan, ada Hakim Tengah, ada Wasi Tengah, sampai samping. Tetapi, pengamanan itu ditegaskan pada siapa. Nah, sekarang sudah diadakan investigasi. Harus dicari, di mana letak kekurangannya. Mungkin juga stadion. Stadion itu kapasitasnya berapa? Tiket yang dijual berapa? Yang pasti tiketnya melebihi, Pak Manila. Sampai 45 ribu dijual, padahal kapasitasnya 41 ribu sekian. Antaranya itu. Kedua, keamanan harus antisipasi. Tapi karena lengah mungkin. Mungkin lengah. Karena tidak ada bonek. Berarti tidak ribu. Tapi tidak disadari bahwa arema itu tidak pernah kalah di kandangnya. Dan dengarkan lagunya. Kita kalau dengar lagunya, harus menang, harus menang, harus menang itu. Baik. Saya ke Pak Timi dulu, Pak Manila ya. Pak Timi, sebagai security officer dari FIFA, Pak Timi sendiri apakah pernah melakukan inspeksi stadium atau kelayakan stadium kanjuruhan, Pak Timi? Terutama saya koreksi dulu. Saya mantan. Mantan security officer FIFA, Pak ya? Security officer FIFA. Dan kebenaran kanjuruhan, saya belum pernah untuk melaksanakan survei maupun penilaian ini sangat. Oke, kalau kita melihat dari bangunan tahun 1997, lalu ada juga temuan-temuan di lapangan yang masih harus diverifikasi. Katanya pintu keluar juga digembok sehingga penonton yang panik tidak bisa segera keluar dari tribun. Dari Pak Timi sendiri melihatnya apakah ini juga bisa menjadi penyebab banyaknya jumlah korban yang jatuh atau seperti apa, Pak Timi? Ya. Pertama, memang persyaratan dari FIFA maupun PSSI maupun standartik komentora, itu stadion harus menggunakan kursi yang individualsip. Sekalipun itu untuk kelas ekonomi, Pak Timi ya, tiketnya ya? Ya, walaupun itu syarat untuk mengatasi over capacity. Oke. Jadi, tiket yang dicetak itu sesuai dengan nomor kursi yang ada. Ya. Dan mungkin untuk kedepannya mulai juga dikampanyakan bahwa yang nggak punya tiket ya jangan maksa masuk gitu. Karena semuanya sudah diatur dengan jumlah seat yang memang tersedia. Yang keduanya, memang kelas standing, kelas berdiri itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Karena dengan demikian susah untuk mengatur. Jumlah penonton yang pasti, Pak ya? Iya. Iya, betul. Dan tadi juga disinggung mengenai pintu, walaupun jumlahnya sama, jumlahnya memadai, tapi kemungkinan besar sebaiknya diganti kuncinya bukan pakai gembok, tapi sudah center lock ya, otomatik. Jadi, pada saat kondisi emergency, otomatis pintu itu membuka. Jadi, nggak perlu pakai manual lagi. Sebab, kalau pakai manual, pintunya saja untuk akses pemegang kunci masuk ke pintu, sampai terlihat pintu itu susah sekali. Kalau memang sudah padat dengan orang yang untuk mempunyai feeling bahwa yang aman itu kalau keluar dari stadion. Tadi Pak Timi menyebut ada dua yang perlu kita garis bawahi. Satu, individual seat supaya bisa mengatur secara pasti berapa jumlah penonton yang bisa ditampung sebagai daya tampung kapasitas stadion. Dan satu lagi adalah soal pintu yang otomatis tidak usah memakai gembok lagi. Nah, dari dua aspek ini, dari Pak Timi melihat stadion-stadion di Indonesia, apakah sudah banyak stadion di tanah air yang mempunyai standar FIFA seperti itu, Pak? Belum. Belum banyak. Yang sementara yang saya tahu pasti GBK yang disesuaikan dari yang lama. Yang keduanya GIS. Dan berikutnya memang sudah misalnya di Wayandipta, di Gianyar. Kemudian juga beberapa stadion yang memang kita persiapkan untuk Piala Dunia U20. Termasuk juga Manahan Solo. Itu sudah individuasi. Termasuk Pak Kansari, Glora, Bandung Lautan Api, Patriot di Bekasi. Apakah sudah termasuk Pak Timi? Di sekitar Jakarta? Saya nggak tahu pasti. Kelihatannya itu belum. Belum otomatik. Artinya kalau Bapak tadi menyebutkan hanya ada beberapa, artinya sebagian besar stadion di kita belum mempunyai standar regulasi seperti yang FIFA harapkan seperti itu, Pak? Betul. Tapi itu bukan menjadi fokus FIFA menentukan ranking, menyesujuinya. Tapi itu FIFA hanya menyatakan bahwa pintu itu harus bisa mudah dibuka pada saat terjadi kerusuhan ataupun pada bubaran stadion, itu semua sempat dibuka. Nah, bahwa idealnya atau lebih mudahnya itu kalau menggunakan pintu otomatik. Termasuk itu pakai central lock yang di setiap stadion itu harus punya command center ya. FCC. Jadi termasuk kebakaran, termasuk ke kepanikan itu ada center di sana. Dan dengan mudah sekali mencet tombol, maka dengan demikian pintunya terbuka. Dan itu tidak dimiliki oleh kebanyakan stadion di Indonesia, Pak ya? Iya. Karena teknologi pun juga mahal tentunya ya. Artinya semuanya manual, Pak Timi ya? Masih manual dan bisa dibayangkan kalau pintunya ada 36, kemudian ada gemboknya, berapa orang yang harus bisa membuka pintu itu? Artinya ini menjadi fakta juga bahwa saya sebenarnya stadion bukan tempat yang aman untuk kita menonton, terutama bagi anak-anak. Karena juga banyak sekali anak-anak menjadi korban di kanjuruhan, Pak. Betul. Selain itu kita juga belum membiasakan bahwa signage, adanya petunjuk-petunjuk evakuasi. Dan mestinya juga sebelum trending itu ditayangkan bagaimana untuk evakuasi dari stadion tersebut. Jadi ibarat kayak naik pesawat terbang, diperagakan atau dijelaskan kemana pintu darurat. Sehingga dengan demikian level keamanan dan juga level pengetahuan itu membuat semua orang harus sudah memikirkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Pak Timi, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Pak Manila juga kita akan kembali lagi, kita akan lanjutkan lagi dialog kita untuk mengucapkan lebih lanjut sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya di kanjuruhan sehingga menimbulkan banyak sekali korban jiwa dari pecinta ataupun supporter Arema Malang dan kami akan segera kembali sesaat lagi.